Depresi itu memang berlangsungnya dalam waktu lama, tapi ketika dia benar-benar berlangsung lama lebih dari 6 bulan terus dan terus ya nggak ada perbaikan tidak dibantu juga untuk mengalami perbaikan itu akan mengganggu secara fisik. Belakangannya lagi itu bisa ke mengganggu jiwa karena banyak pasien depresi itu yang akhirnya berpikir untuk bunuh diri kayak gitu ya. Depresi itu gini, banyak fakta. Terus bisa juga bukan penyebab tunggal gitu, jadi bisa karena beberapa faktor. Yang pertama tuh bisa karena kerentanan genetik, yang kedua karena stres yang berkelanjutan, yang ketiga karena obat-obatan, kemudian juga alkohol, kemudian juga karena penyakit. Penyakit ini bukan karena misalnya batuk jadi orang pasti depresi itu bukan, jadi kayak kondisinya dia sakitnya itu yang bikin depresi. Kalau depresi itu situasinya adalah berlangsungnya lama, ketika misalnya masalahnya selesai atau ada masalah kemudian masalah itu lewat, ini orang nggak selesai depresinya gitu, jadi dia tuh kayak nggak ada pencetus tapi dia depresi gitu. Nah orang depresi itu seperti itu, dia termasuk pada penyakit gitu ya. Nah kalau stres itu biasanya karena situasi atau masalah tertentu. Orang yang stres ketika dihadapi pada masalah, dia stres, kemudian masalahnya selesai atau lewat, dia akan baik lagi gitu ya. Kemudian orang yang stres ketika dia dihibur atau disenangkan, dia bisa lupa dulu tuh stresnya, artinya merasa lebih baik, merasa senang. Tapi kalau depresi nggak, mau dihibur mau dia tetap murung, tetap merasa sedih gitu ya. Depresi itu memang berlangsungnya dalam waktu lama, tapi ketika dia benar-benar berlangsung lama, lebih dari 6 bulan, terus dan terus ya, nggak ada perbaikan, tidak dibantu juga untuk mengalami perbaikan, maka dia akan mengganggu pertama fungsi emosinya dia, fungsi psikologisnya dia pasti akan terganggu ya, jadi nggak bisa berfungsi normal, satu itu. Kemudian lama-lama, itu akan mengganggu secara fisik. Belakangannya lagi, itu bisa ke mengganggu jiwa, karena banyak pasien depresi itu yang akhirnya berpikir untuk bunuh diri kayak gitu ya. Karena tadi ya, penyebabnya itu bukan cuma satu, kemudian juga bisa karena beberapa faktor, nggak ada hal yang signifikan yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari depresi gitu. Tapi, seperti yang tadi juga sudah disebutkan, kan depresi itu bisa disebabkan oleh kayak obat-obatan, kemudian alkohol, berarti kita harus menghindari itu, karena itu bisa mengarahkan kita depresi. Satu itu. Kedua, tadi penyakit ya, berarti kita harus menjaga badan kita lah supaya fit gitu, karena dalam kondisi sakit kita bisa depresi. Terutama kayak penyakit, kanker, terus Parkinson, itu bisa leadnya ke situ. Sama diabetes ya. Kemudian, stres ya. Kan kalau stres berkepanjangan bisa jadi depresi. Jadi, kita harus mengolah stres yang kita punya itu dengan baik gitu loh. Harus bisa cari solusi yang tepat supaya kita nggak berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!